Halo semuanya, selamat datang kembali di Euphoria Pembuatannya super simple dan bahan-bahannya kita cuma membutuhkan bahan utama yaitu kentang Rasanya gurih banget, super renyah dan cocok banget untuk dijadikan ide jualan Langsung saja yuk kita buat sama-sama Dan ini dia bahan-bahannya Untuk langkah pertama kita siapkan 1 buah kentang berukuran sedang Kemudian kita kupas terlebih dahulu kentangnya Setelah dikupas, kita rendam ke dalam air Supaya kentangnya ini tidak berubah warna kecoklatan Kemudian kita potong seperti ini ya teman-teman Nah untuk pinggirannya ini Jangan dibuang ya teman-teman Kita bisa olah menjadi cemilan yang enak Atau bisa kita masak menjadi sayur Nah jika sudah dipotong Hasilnya akan jadi seperti ini Kemudian kita potong menjadi 3 bagian Nah sebenarnya ini tergantung dengan ukuran kentangnya Untuk ketebalannya kira-kira 1 cm Nah kemudian kita siapkan 2 buah tusukan sate Lalu kita letakkan di samping kentang yang sudah kita potong Kemudian kita potong setipis mungkin Seperti ini ya teman-teman Nah tujuan diletakkannya tusukan sate Supaya kentangnya ini tidak putus Nah kemudian kita balik Lalu kita potong lagi Tapi memotongnya agak menyerong ya teman-teman Kira-kira seperti ini Usahakan potongannya tipis ya teman-teman Supaya hasilnya bagus Tapi jangan sampai terlalu tipis Karena kentangnya bisa putus Nah hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman Cantik banget kan teman-teman Kentangnya sangat lentur Nah jika sudah dibentuk seperti ini Kita rendam ke dalam air Supaya warnanya tidak berubah ke coklatan Lalu kita lanjut potong Sampai selesai teman-teman Nah saat menariknya Hati-hati ya teman-teman Jangan sampai kentangnya ini putus Untuk kalian yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video terbaru Nah jika biasanya kentang akordion Tidak menggunakan adonan pencelup Tapi disini kita menggunakan adonan pencelup Supaya kentangnya lebih crispy dan lebih enak Langkah pertama kita siapkan 2 sendok makan tepung terigu Lalu kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena Kita tambahkan garam secukupnya Lalu kita tambahkan juga Bubuk bawang putih secukupnya Dan ini opsional ya teman-teman Jika tidak ada bisa kalian skip Dan kita tuangkan air secukupnya Sampai kekentalannya Seperti ini ya teman-teman Kemudian kita masukkan Kentang yang sudah kita bentuk tadi Ke dalam adonan Nah disini kita menggunakan 2 tusukan sate Kita tusuk ujung dengan ujungnya Lalu kita goreng ke dalam minyak yang sudah dipanaskan Nah tusukan satenya ini Kita pakai untuk menarik kentangnya ya teman-teman Supaya hasilnya lebih bagus Dan lebih besar Jangan lupa kita balik-balik Supaya kentangnya tidak gosong Nah jika sudah kecoklatan seperti ini Artinya kentangnya sudah matang ya teman-teman Kita angkat dan kita tiriskan Lalu kita goreng kentang sisanya sampai selesai Dan ini dia Kentang akordeon ala euforia sudah jadi Gampang banget kan teman-teman Kentangnya super kriwo Kurik dan cocok banget Untuk dijadikan ide jualan ya teman-teman Untuk 1 buah kentang menghasilkan 3 buah kentang akordeon ya teman-teman Dan bisa kita jual kisaran 10 ribuan Untuk toppingnya disini kita menggunakan bun cabai dan juga bumbu kentang Nah kentang ini cocok banget Dicocol dengan mayonaise atau saus sambal Kita coba ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa dicoba ya teman-teman Dan sekian untuk resep ide bisnis kali ini Untuk resep ide jualan lainnya bisa kalian cek di channel youtube euforia Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton